14. Pelayan, antar tamu. Alex melirik para dokter TCM dengan ketidakpuasan. Mereka adalah ahli pengobatan tradisional yang terkenal, berbicara panjang lebar tentang metode ekstrim dan pelan. Hasilnya, Jensen menyembuhkannya dengan mudah. Benar saja, yang bisa diandalkan dalam pengobatan tradisional adalah keterampilan medis yang misterius, bukan kepandaian berbicara. Para dokter TCM tidak punya pilihan lain selain pergi. Jensen, keterampilan medismu jauh di luar imajinasiku. Jika Jensen tidak keberatan, bisakah kamu memberiku nomor ponsel? Aku berharap bisa mendiskusikan pengobatan tradisional dengan Jensen ketika punya waktu. Menjelang pergi, Profesor Oscar bersikap sangat sopan kepada Jensen. Meskipun hanya satu atau dua kasus tidak berarti bahwa keterampilan medis Jensen lebih unggul darinya, tapi dapat dipastikan bahwa keterampilan medis Jensen juga sangat luar biasa. Tentu saja. Jensen menjawab dengan sopan. Setelah para dokter TCM pergi, Zaki dengan cepat berterima kasih kepada Jensen. Zaki awalnya melihat bahwa Jensen masih muda, tetapi Jensen menyembuhkan penyakitnya dengan mudah, jadi dia tidak bisa tidak salut. Selain itu, dia masih muda dan sifatnya tidak terlalu kaku. Dia selalu merasa bahwa pasti ada orang hebat yang misterius di dalam negeri ini. Sekarang di dalam hatinya, Jensen lah orang hebat yang misterius itu. Ketika Alex melihat putranya sembuh, dia ingin menahan Jensen untuk makan malam di rumah, tetapi Jensen menemukan alasan untuk pergi dan meminta Zaki untuk mengantarnya sendiri. Tuan Alex, aku juga ikut antar Jensen. Setelah melihat ini, Marcus berpamitan dengan cepat. Meninggalkan Aula, mereka bertiga berjalan di jalan, dan Jensen tiba-tiba berkata, Tuan muda Zaki, aku ingin bertanya pergi kemana saja kamu belakangan ini? Sebenarnya, tadi ada Alex, jadi dia tidak sembarangan bicara, tetapi dia tahu bahwa angin jahat masuk ke tubuh Zaki karena dia bertemu roh jahat. Zaki menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi kemanapun. Lihatlah liontin batu giyok di lehermu. Jika aku tidak salah tebak, liontin batu giyok ini diminta dari kuil Dharma, dan sekarang sudah retak. Jensen berkata dengan datar. Begini ceritanya, lidahmu bermasalah karena diganggu roh jahat, liontin giyok ini telah mencegah kamu dari satu musibah. Jika tidak, tidak hanya lidahmu yang bermasalah. Apa? Zaki terkejut, mengambil liontin batu giyok dan melihatnya, benar, benar ada retakan. Zaki, ada beberapa hal yang lebih baik dipercaya. Marcus berwajah masam. Dia merasa bahwa Jensen sepertinya menyembunyikan sesuatu sebelumnya, dan sekarang tampaknya memang benar, terutama ketika bicara terganggu roh jahat. Dia juga menggigil, dia sering bersentuhan dengan barang antik dalam bisnisnya, dan beberapa barang adalah objek pemakaman yang tidak sedikit hawa negatifnya, jadi dia juga percaya pada hal semacam ini. Katakan saja. Jensen tahu bahwa apa yang ditemui Zaki adalah sesuatu yang luar biasa. Jika dia menyimpannya, maka diperkirakan semakin banyak orang yang akan menderita. Dia adalah seorang dokter, tidak hanya memiliki misi menyembuhkan penyakit, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membantu orang lain. Zaki tidak berani menyembunikannya. Aku pergi ke gedung asrama di universitas kami. Ada seorang siswa yang melompat sampai mati di gedung itu, dan kemudian hal-hal aneh sering terjadi. Misalnya, beberapa orang pergi ke kamar mandi di tengah malam, melihat bayangan putih melayang, dan beberapa orang melihat wajah tersenyum di langit, langit ketika tidur. Sekolah menyatakan bahwa gedung asrama itu terlalu tua dan itu adalah bangunan yang berbahaya. Kemudian semua orang pindah ke gedung asrama yang baru, dan gedung asrama yang lama ditinggalkan begitu saja. Bicara sampai sini, semua orang pada umumnya mengerti apa yang terjadi. Pasti anak muda seperti Zaki terlalu penasaran dan pergi mengunjungi gedung asrama tua di malam hari, yang menyebabkan masalah ini. Dick Jensen, apakah kejadian yang dia katakan itu mungkin terjadi? Marcus berkata dengan sungguh-sungguh. Mungkin. Jensen mengangguk, tetapi tidak menjelaskan terlalu banyak, karena takut itu akan terlalu mengejutkan. Namun, jika semuanya persis seperti apa yang dikatakan Zaki, itu berarti bahwa siswa yang melompat dari gedung itu sangat dendam, tidak pergi reinkarnasi, berkeliaran di gedung asrama, dan semakin lama semakin besar dendamnya, cepat atau lambat akan melukai orang biasa. Begini saja, besok malam, aku akan pergi ke asrama bersamamu. Tidak masalah. Zaki mengangguk senang. Meskipun kejadian sebelumnya membuatnya takut, bagaimanapun juga dia adalah seorang anak muda, penuh dengan rasa ingin tahu tentang hal yang tidak diketahui. Ditambah dengan melihat metode Jensen, dia berpikir bahwa seharusnya tidak ada masalah besar jika ada Jensen. Jensen tersenyum dan berkata, Sebelum pergi, aku harus menyiapkan sesuatu, Tuan muda Zaki, apakah kamu tahu di mana ada pasar batu giok di kota Asmenia? Ada banyak pasar batu giok di kota Asmenia. Giok apa yang kamu cari? Aku akan minta seseorang menyiapkannya untukmu. Markus juga ingin Jensen menyiapkan beberapa liontin pelindung untuknya, karena setelah beberapa kali kontak, dia sudah yakin Jensen adalah orang hebat yang misterius. Pak Markus, aku punya teman yang keluarganya adalah pemilik pasar batu giok, aku ajak kamu ke sana saja. Zaki bagaikan sangat takut Markus akan mengambil jasanya, jadi Markus hanya bisa terus menggelengkan kepalanya dan terpaksa mengalah. Boleh, kamu telepon aku besok. Setelah beli batu giok, aku akan buatkan beberapa liontin giok pelindung untuk kalian. Jensen mengucapkan beberapa patah kata pada Markus berdua, lalu pergi. Saat itu tengah hari ketika pulang ke rumah. Elena, adik ipar, Zachari dan Mai ada di sana dan bersiap untuk makan siang. Setelah melihat Jensen, Zachari dan Mai sangat senang. Jensen, kebetulan sekali kamu pulang, ibumu membuat mie kuah saus. Sejak jamuan ulang tahun, pandangan Zachari dan Mai terhadap Jensen juga sedikit berubah. Terima kasih, Bu. Setelah Jensen mencuci tangannya, dia dengan cepat duduk. Adik ipar Diana tampak kesal, merasa bahwa dia adalah yang terendah dalam keluarga, bahkan kakak ipar ini melampaui dirinya. Bagaimana pekerjaan kamu? Elena bertanya kepada Jensen, keluarga mereka mengira Jensen masih bekerja di perusahaan cabang Dorcane Group. Lumayan, aku secara bertahap memahami bisnis perusahaan, dan semakin bekerja semakin mudah. Jensen tertawa. Cekah, hanya dengan otak bodohmu, aneh jika bisa bertahan selama tiga bulan. Diana bergumam sambil minum sup. Diana, apa yang kamu bicarakan? Dia adalah kakak iparmu, apakah ada orang yang mengutuk orang lain seperti ini? Meskipun Mai tidak sepenuhnya menyukai Jensen, Jensen sekarang memiliki pekerjaan dan tidak menganggur lagi. Dia tidak punya banyak pendapat tentang Jensen. Haha, aku beritahu kalian satu kabar baik, kontrak antara perusahaan kami dan Grup Vites akan segera diputuskan. Pada saat ini, Zaccari tertawa lebar. Ayah, sungguh? Kamu sudah sibuk selama lebih dari setengah tahun demi kontrak ini? Mai lupa untuk makan, dia melihat Zaccari dengan penuh semangat. Tentu saja, setelah penilaian enam bulan penuh, Grup Vites sangat puas dengan kualitas pembuatan baja, sumber daya keuangan, dan teknologi perusahaan kami. Sekarang sudah diumumkan ke kantor pusat dan menunggu kantor pusat untuk menyetujuinya, tetapi Presdir Jerry bilang, kontrak ini kemungkinan 80% minus 90% akan disetujui. Zaccari mengangguk sambil tersenyum. Grup Vites? Jensen tidak terlalu akrab dengan bisnis Zaccari, hanya tahu bahwa itu terkait dengan baja. Grup Vites adalah perusahaan pertambangan terbesar di kota Asmenia. Pesanan mereka setidaknya bernilai puluhan miliar. Jika kontrak ini berhasil, perusahaan ayah tidak perlu khawatir tentang keuntungan setidaknya selama beberapa tahun. Elena menjelaskan, tapi, bisnis Grup Vites sangat besar. Itu didukung oleh Grup Dorcane Pusat. Seluruh industri baja di kota Asmenia ingin bekerja sama dengan mereka, tetapi Grup Vites selalu memiliki persyaratan tinggi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!